Sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, Iron Dome dilaporkan jebol oleh serangan Hezbollah pada 10 Juni 2024. Hal ini lantas menjadi ancaman terutama karena potensi perang dalam skala lebih besar menghantui setelah ketegangan diantara Israel dan Hezbollah kembali meningkat. Faktanya, Hezbollah sejak lama menjadi rival abadi Israel yang keberadaannya tak bisa diabaikan. Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Giora Aylan bahkan berkata, Jika Israel menyatakan perang terhadap Hezbollah, maka Israel akan kalah perang sejak hari pertama. Lantas mengapa Iron Dome Israel seolah tak berdaya menghadapi serangan drone Hezbollah? Berikut beberapa alasan mengapa Israel sulit mengalahkan Hezbollah. Serangan Drone Terus Meningkat Ketika Hezbollah berjanji akan meningkatkan serangan, maka milisi asal Lebanon itu segera menargetkan instalasi militer Israel secara masif. Pesawat tak berawak dikerahkan, peluru kendali diluncurkan, dan senjata lainnya pun mulai menghantam berbagai titik yang mencerminkan ketidakberdayaan Israel. Surat kabar Israel, Ma'arif melaporkan peningkatan tajam dalam jumlah drone yang diluncurkan Hezbollah ke arah Israel Utara. Berdasarkan laporan mingguan yang dikutip oleh Arab News, Hezbollah telah meluncurkan 17 roket, 132 roket lintasan melengkung, dan 53 drone dalam sepekan terakhir. Melalui rincian serangan dalam operasi militer yang diintensifkan, Hezbollah mengklaim peningkatan penggunaan drone dan roket artileri pada 10 Juni, ketika pertahanan udaranya berhasil menjatuhkan serangan drone Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, radio tentara Israel melaporkan kebakaran di pangkalan militer yang baru didirikan di dekat Naharia setelah sebuah pesawat tak berawak meledak. Enam rudal anti-tank yang diluncurkan dari Lebanon menuju kota-kota di Galilea atas juga mengakibatkan kebakaran dan kerusakan. Begitupun klaim Hezbollah terkait penghancuran sebagian markas divisi Golan dilaporkan, membuat sasaran terbakar akibat segerombolan drone penyerang. Media Israel membenarkan bahwa dua drone meledak di utara dataran tinggi Golan dan dampak yang ditimbulkan, serta ketidakmampuannya untuk mencegat serangan. Sulit dideteksi radar Israel Berbeda dengan serangan drone Iran yang sebelumnya gagal, serangan drone oleh Hezbollah justru mendarat pada titik yang lebih dekat ke Israel. Tidak hanya itu, waktu penerbangannya pun lebih singkat serta dioperasikan oleh operator yang terampil. Menanggapi itu, analis militer Channel 13 Israel, Alon Ben David, berkomentar terkait kemampuan Hezbollah dalam membobol pertahanan Israel. Menurutnya, Israel tidak mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh drone Hezbollah sepenuhnya, sebab kelompok pejuang itu telah mempelajari kekuatan dan kelemahan Israel selama delapan bulan terakhir. Ben David menunjukkan, drone Hezbollah dapat lolos dari sistem deteksi Israel. Radar darat pun kesulitan mengidentifikasinya, sehingga sirene tidak selalu aktif memberi peringatan. Mengacu pada serangan drone di utara pada April lalu, misalnya, Hezbollah diperkirakan menyerang dengan Ababil T-2, buatan Iran yang membawa hulu ledak seberat 40 kg dan memiliki jangkauan 120 km. Dengan kecepatan 300 km per jam, drone ini tergolong lebih lambat dibanding rudal dan jet. Namun karena alasan itu, membuatnya sulit dideteksi oleh radar, terutama di lembah curam Israel bagian utara. Gunakan Teknik Navigasi Rusia Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Mayor General, Giora Eylan, mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa negeri Zionis itu tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hezbollah. Dalam hal ini, terkait ketidakmampuan militer negaranya dalam menghancurkan ratusan ribu rudal dan drone milik Hezbollah. Benar bahwa militer Israel melakukan blokade GPS yang meluas untuk mengacaukan drone dan senjata presisi lainnya. Namun ini sama sekali tidak efektif karena Hezbollah menggunakan teknik navigasi yang diambil dari Iran dan dipelajari dari pengalaman Rusia di Ukraina. Menurut laporan Organisasi Intelligent Open Source, ALMA, Hezbollah terus memeriksa sistem deteksi Israel dengan meluncurkan UAV di berbagai rute dan profil penerbangan untuk mengungkap kesenjangan dan kelemahan. Hezbollah mungkin menggunakan teknik melewati penghalang jalan di wilayah ini yang berhasil digunakan Rusia selama perang dengan Ukraina, tulis laporan tersebut. Meski Israel telah menggunakan jet, helikopter, dan Iron Dome untuk menghentikan drone, nyatanya sangat sulit untuk menggagalkan serangan Hezbollah. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa operasi UAV Hezbollah merupakan tantangan tersendiri bagi sistem deteksi dan pertahanan Israel. Berlindung di Terowongan Ini adalah salah satu alasan Hezbollah akan sulit ditaklukkan Israel. Tidak hanya Hamas, kelompok Hezbollah pun diketahui punya jaringan terowongan besar yang dibangun di selatan Lebanon. Tal Be'eri, Direktur Departemen Penelitian di Pusat Penelitian dan Pendidikan ALMA menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari terowongan itu. Kepada Times of Israel, ia mengatakan bahwa terowongan Hezbollah kemungkinan lebih canggih daripada jaringan Hamas. Dapat dipahami bahwa intelijen Israel memiliki kekhawatiran mendalam bahwa pejuang Hezbollah menggali terowongan dari Lebanon Selatan. Apalagi lima tahun lalu, sebuah sistem terowongan yang mengarah ke Israel ditemukan dan bukan tidak mungkin jika pembuatan terowongan dimulai kembali dalam peningkatan eskalasi yang terjadi. Pendiri ALMA Center, Ledkol Zehavi mengaku tidak punya informasi spesifik. Namun ia menilai ada terowongan yang mendekati perbatasan dan itu artinya mereka tidak akan bisa melihat itu. Sejalan dengan fakta tersebut, Tal Hagin yang merupakan analis militer di Tel Aviv mengemukakan kekhawatiran seandainya pasukan khusus Hezbollah menggunakan terowongan untuk memasuki Israel dengan berjalan kaki untuk melakukan serangan. Untuk selanjutnya memutuskan mengubah taktik dan benar-benar mencoba menduduki sebagian wilayah utara Israel. Terencana dan terkoordinir dengan baik Selain pertahanan yang baik di terowongan, serangan-serangan Hezbollah sangatlah terencana. Pejuang ini menembakkan rudal melintasi perbatasan dengan Israel secara teratur selama 8 bulan terakhir. Hal ini dilakukan secara konsisten. Kemudian bersamaan dengan diperkenalkannya persenjataan baru dan lebih canggih, kelompok ini telah menyerang lebih dalam ke wilayah Israel. Analis politik Lebanon Faisal Abdul Sater lantas menyebutnya sebagai metode pengiriman pesan di lapangan kepada musuh Israel. Artinya ini adalah bagian dari apa yang kami miliki dan jika diperlukan kami dapat menyerang lebih banyak lagi, katanya seperti dikutip dari CNBC. Tidak hanya itu, Hezbollah juga telah menerapkan strategi baru dalam menyerang Israel. Dibuktikan dengan dua rudal yang berhasil melukai tiga tentara Israel, di mana salah satunya mendapat luka serius pada pertengahan Mei lalu. Dari serangkaian serangan dan taktik yang digunakan sangat jelas bahwa Hezbollah bergerak secara terencana dan terorganisir. Mengganggu ekonomi Israel Meski belum dinyatakan sebagai perang skala penuh lintas teritorial, konflik di perbatasan antara kelompok Hezbollah Lebanon dan IDF makin menjadi-jadi. Sebagai akibatnya, kerugian material tak terhindarkan, terutama yang terjadi di pihak Israel. Belakangan, kemampuan Israel untuk bertahan melawan drone dan rudal jelajah menjadi jauh lebih sulit. Terutama karena Hezbollah berhasil menghancurkan kapal udara pengintai Skydew yang canggih senilai 230 juta USD pada tanggal 15 Mei. Kampanye drone dan rudal juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Memaksa lebih dari 60 ribu penduduk keluar dari lahan pertanian dan rumah yang terletak dalam jarak 5 km dari perbatasan. Kemudian sejak Februari, pabrik buah di pemukiman Metula dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat serangan Hezbollah. Padahal menurut situs Yediot Ahronot, pabrik itu biasanya memproduksi 24 ribu ton buah segar setiap tahunnya. Dampaknya, kerugian ekonomi yang besar bagi Israel tidak bisa lagi dihindari. Bagaimanapun, Hezbollah selalu memandang Israel sebagai musuh utama dan Israel akan selalu menganggapnya sebagai ancaman. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika perang terbuka benar-benar terjadi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.